Halo teman-teman semua, kenalin lagi Aldo, Teknik Computer 2018, asisten lab digital yang akan jadi teman sharing kalian buat modul 2 atau Introduction to VHDL. Oke, sebelum kita mulai, pengen dikasih tau aja, kalau misalnya semua materi terkait modul 2 udah bisa kalian akses di modulnya langsung, nanti di-share. Ini udah lengkap penjelasannya, nanti kalian coba bisa baca-baca aja dari sini. Dan yang mau dibahas di tutor kali ini itu terkait desain unit atau komponen utama dari VHDL itu sendiri. Oke, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu sama VHDL atau apa sih VHDL ini. Nah, jadi VHDL ini merupakan sebuah bahasa pengrograman kurang lebih atau hardware description language ya, yang dipakai untuk merancang atau mendeskripsikan sebuah hardware. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus teman-teman highlight terkait VHDL atau paradigma dalam memprogram di VHDL. Nah, intinya adalah VHDL ini sebuah bahasa yang berbeda dari bahasa pengrograman pada umumnya. Jadi, kalau misalnya teman-teman pernah belajar terkait bahasa sih, bahasa Java ataupun Python, di VHDL ini paradigma pengrogramannya beda. Kenapa berbeda? Karena di VHDL ini kita belajar mendeskripsikan sebuah hardware. Jadi, logika yang dipakai itu berbeda sama logika saat kita nge-program untuk menyelesaikan masalah di bahasa pengrograman. Tapi, yang harus tergambarkan ketika kita pakai VHDL ini adalah hardware apa yang mau kita bentuk gitu. Gimana cara kerja hardware-nya? Jadi, sudut pandangnya itu dari sisi hardware-nya. Dan bahkan sampai gimana cara nge-optimasi si hardware itu tersebut. Oke, langsung aja kita mulai buat programnya. Jadi, untuk programnya itu nanti pasti dibagi jadi tiga bagian yang penting. Yang pertama itu ada library, package apa yang bakal kalian pakai buat program kalian. Terus ada entity sama ada arsitektur. Nah, entity sama arsitektur itu apa? Kita bisa lihat dari modul aja langsung ya. Intinya adalah kalau misalnya entity itu digambarkan sebagai black box. Nah, kalau kalian itu bentuknya kayak gini nih. Kenapa ini disebut sebagai black box? Karena dia itu cuma digambarin bagian luarnya aja atau bagian kulitnya aja. Jadi, bener-bener kayak box yang kita nggak tahu isinya apa. Nah, kalau kalian lihat di sini ada empat variable. Ada A, B, C, sama Y. Nah, terus A ini panahnya masuk, B juga, C juga. Terus yang Y panahnya keluar. Nah, itu tandanya kalau yang masuk itu sebagai input, yang keluar itu sebagai output. Jadi, di sini ada tiga variable input, ada A, B, sama C, terus ada satu variable output, yaitu yang Y. Dan kita nggak tahu nih rangkaian ini mau ngapain, karena masih black box aja. Cuma dikasih tahu luarnya itu kayak gini bentuknya. Nah, cara ngedefinisiin atau mendeskripsikannya itu kurang lebih kayak gini yang di sebelah kanan. Nah, ini kalau misalnya kita pindah ke codingan, kita mulai dari entity-nya dulu ya. Entity-nya itu, yang pertama tadi kan, kalau misalnya kita lihat di sini ada entity, my entity is gitu. Nah, my entity ini itu sebutan dari entity yang mau kita buat. Jadi, sebetulnya penamanya bebas. Jadi, misalnya kita tulis di sini, entity, terus namanya misalnya mau my new entity gitu ya. Nah, terus tadi ada tambah lagi is, is-nya, terus di sini isi sama port ya, kurang lebih kayak gini. Sama tuh, port. Terus, kita isi port-nya itu mau apa? Nah, di sini, kan kalau misalnya kita lihat dari black box-nya, itu ada tiga input ya. Ada A, B, sama C. Nah, di sini kita bisa buat bagian input-nya. Nah, untuk comment kalian bisa pakai garis, ya, strip 2, 2 kali gitu. Terus ditulis aja, misalnya ini bagian input gitu. Nah, kalau yang di module kan nulisnya kayak gini. A, terus didefinisiin itu A-nya sebagai apa, B didefinisiin sebagai apa, C-nya apa gitu. Nah, ini kalau kalian lihat kan definisinya sama, in STD logic kan. Nah, ini bisa kita tulis sama aja sebenarnya. Jadi, bisa kita tulis satu baris langsung. Jadi, misalnya A, B, C, terus didefinisinya apa? Ya, titik 2 ini tuh apa gitu, variabelnya. Nah, yang di bagian port ini, itu yang di bagian luar tadi, yang kita lihat di black box. Ada A, B, sama C kan. Yang masuk ke dalam sebagian input-nya. Nah, terus di situ ada kalimatnya, atau text-nya, sintaks-nya, in STD logic. Itu di sini kita tulis aja nih, in STD logic. Nah, ini kita, ini dulu ya, kita, kita tulis dulu satu-satu. Yang pertama, A, B, C tadi kan itu sebagai port input-nya. Terus di sini, in, itu maksudnya input. Dan ini, bebas nih, kita bisa tulisnya in besar, atau in kecil kayak gini. Ini, itu sama aja, gak ada artinya. Karena VADL itu gak kayak sensitif, jadi gak ada bedanya. Tapi, kalau saya pribadi, lebih prefer nulisnya huruf besar kayak gini. Nah, terus di sini ada STD logic. STD logic ini apa? STD logic ini, dia bisa disebut sebagai tipe data, atau data objek, sama aja. Nah, dia ini sama kayak bit sebenernya. Jadi, ini gak ada bedanya nih. Nulis STD logic sama bit itu sama aja. Nah, artinya, buat STD logic ini, itu menggambarkan sebuah enumerasi antara satu dan nol. Atau logic yang biasa kalian kenal di dasar sistem digital. Ya, logic itu kan ada dua nilainya. Ada true or false, kan. Atau satu dan nol. Nah, tapi kalau misalnya kita mau pakai STD logic, kita gak bisa langsung pakai kayak gini. Kita harus define dulu, apa namanya, library-nya. Nah, library di VADL itu ada beberapa. Tapi, yang paling banyak dipakai, atau paling sering dipakai, itu dari IEEE. Jadi, cara definenya itu kayak gini. Library IEEE, terus dari library IEEE ini, kita mau pakai yang mana? Karena ada banyak banget kan isinya. Nah, misalnya kita pakai, kalau misalnya buat STD logic ya, itu kita pakainya ini. IEEE, STD logic, terus ini 1164 kodenya, sama .all. Oke, ini maksudnya apa? Jadi, tipe data ini, atau data object ini, sebetulnya ada di dalam sini. Ada di library yang ini. Nah, kita pakai .all, itu maksudnya kita bakal pakai semua define types, atau data object yang udah di-define di dalam library tersebut. Makanya kita harus pakai dulu di atasnya. Oke, sekarang kita udah tulis inputnya. Sekarang di bagian outputnya tadi ya, kalau ngeliat dari backboxnya, dia kan punya output variable IEEE. Nah, sekarang kita tulis aja outputnya. Karena cuma satu, berarti buat outputnya, itu ada Y, ya kan? Y ini dia output, terus karena rangkaiannya digital ya, terus di sini juga ditulisnya STD logic doang, kayak gini. Output yang tersatu sama 0 juga, jadi kita tulisnya STD logic juga. Sebetulnya tipe data itu nggak cuma 1 dan 0 ya, ada banyak banget, dan teman-teman bisa langsung seluruh suri aja dari modul yang udah dikasih. Dijelasin secara lengkap di sana, tipe datanya. Oke, nah, tapi untuk yang bagian terakhir, kalau misalnya kita coding di dalam port ini ya, itu yang bagian terakhirnya nggak perlu dipakaiin titik koma. Jadi titik komanya itu malah setelah tanda kurung tutup. Jadi yang terakhir nggak usah dipakaiin titik koma. Tapi kalau misalnya dari sebelum yang terakhir ini, tetap harus dipakaiin titik koma setiap barisnya, karena nandain itu statementnya berakhir di situ. Nggak cuma sampai sini doang, kan kita udah sekarang udah definisiin port dari entity-nya ya. Nah, kita harus tutup juga, apa namanya, sintaks buat entity-nya itu pakai n-entity. Kayak gini. Sebetulnya kita nggak mesti nulis n-entity kayak gini, tapi kita bisa tulis juga sama nama entity yang udah kita tulis. Contohnya di sini my new entity kan. Kita bisa ganti nih, jadi kayak gini. Ini nggak ada bedanya, sama aja. Kalau misalnya di-compile nanti nggak akan error juga. Jadi sama aja. Nah, sekarang kita udah ngedefinisiin si black box-nya, atau bagian luar dari rangkaian yang mau kita buat gitu, hardware yang mau kita buat. Dalamnya itu sekarang kayak gimana? Dalamnya itu, kita lihat di bagian arsitektur. Jadi tadi kan kita nggak tahu isinya gimana, sebutannya black box kan, cuma tahu luarnya doang. Dalamnya itu ada di bagian arsitektur. Nah, kurang lebih kayak gini nih. Ternyata di dalamnya itu ada gerbang N sama gerbang OR. Yang dirangkai. Oke, nah sekarang kita definisiin arsitektur yang mau kita pakai. Kurang lebih sama kayak tadi nih. Sama kayak yang udah dicontohin yang ada di modul. Di sini arsitektur ya. Arsitektur. Ini nama arsitekturnya kalian mau apa? Bebas. Sebetulnya, misalnya di sini tulisnya new arsitektur aja ya. Nah, terus arsitekturnya ini punya arsitektur siapa? Dari entity yang mana? Nah, di sini kita tambahin of. Jadi, arsitektur, new arsitektur of my new entity. Kurang lebih sama kayak gini nih. Berarti my new entity. Terus arsitekturnya mau kayak gimana? Is. Oke, dan di sini biasanya ditambahin begin. Nah, karena kalian udah tau kalau misalnya setiap sintaks di Vadel buat entity sama arsitektur biasanya ditutup pakai kalimat N. Di arsitektur itu juga sama. Jadi, kita tutup pakai N arsitektur kayak gini. Atau pakai nama arsitekturnya langsung juga boleh. Jadi, misalnya N yang bagian ini. Ini sama aja, nggak ada bedanya. Oke, nah sekarang kita udah nyiapin, eh, kita udah nyiapin, sorry. Kita udah nyiapin kodingan buat bagian arsitekturnya. Sekarang kita mau isi apa di bagian arsitekturnya? Nah, di sini kan kita lihat nih. Kalau kita lihat dari rangkaian ya, di sini buat input A sama B itu dia bakal di N dulu. Terus yang C itu nanti bakal di-or sama hasil dari gerbang N tadi. Hasil dari or itu baru dikeluarin di output atau variable Y. Nah, kita bisa ikutin sintaks yang ada di sini. Ini sama aja. Jadi, kurang lebih, ya. Ini kan ada, apa namanya, ada gerbang N di sini. A sama B-nya di N dulu, kan. Terus ada outputnya. Nah, buat mendeskripsikannya, itu ada banyak caranya sebenarnya. Nah, salah satu contohnya yang dikasih di sini itu pakai cara data flow. Jadi, dilihat flow datanya itu kayak gimana. Nah, output dari gerbang N ini, itu kan dia bakal masuk ke gerbang or, kan. Kita bisa definisiin dia sebagai satu variable sendiri. Jadi, kita sebut aja, bakal ada sinyal nih nanti. Nah, sinyalnya misalnya output dari gerbang N, sama aja ya. Kayak yang tadi di modul. Output dari gerbang N ini, karena tadi inputnya S tadi logic atau logika 1 dan 0, outputnya bakalan sama dong, kurang lebih. Karena abis itu di N. Jadi, output itu antara 1 dan 0 juga. Jadi, tipe datanya itu S tadi logic, sama. Kayak gini. Oke, sekarang kita udah definisiin, kalau misalnya nanti bakal ada suatu variable, namanya output N atau out N berupa sinyal antara 1 dan 0 yang bakal kita isi sama value entah dari mana. Nah, untuk bagian itu kita baru tahu sampai situ aja. Nah, terus di bagian setelah beginnya ini, kita bakal bisa isi nih, kalau misalnya, kita bakal deskripsiin ya. Kalau misalnya yang tadi out N itu, dia itu sebetulnya apa? Nah, cara deskripsiin ya, itu sama kayak kita assign value ke variable, tapi lambang assign itu beda. Kalau biasanya kita pakai sama dengan kan, kalau misalnya di bahasa program. Tapi kalau untuk VHDL, dia itu kayak tanda panah ke sebelah kiri kayak gini. Nah, ini artinya nanti bakal ada variable atau inputan dari A yang di N sama B dimasukin atau ditampung dulu di sinyal yang namanya out underscore N. Nah, ini karena statement, sorry, ini biar abis gini. Karena ini statement, kita kasih titik koma di ujungnya. Oke, sekarang kita udah nyelesaikan bagian ini sebenarnya. Yang A sama B di N. Nah, udah dapet nih outputnya. Terus outputnya itu mau di or kan sama si C. Kita bisa ikutin aja nih, sintaksnya kayak gini. Kurang lebih sama ya, berarti nanti Y ini bakal dapet output yang isinya dari hasil or antara output gerbang N tadi sama variable C. Kayak gini. Oke, kita udah definisiin itu kayak gini. Nah, ini nanti kalau misalnya kita compile programnya, itu kita bakal dapet hasil yang kurang lebih kayak gini. Ada sebuah black box ya, yang ada 3 inputan, 1 output, sama dalamnya itu bakalan kayak gini. Tapi, kan kita pakai cara data flow ya. Sebenarnya caranya itu udah banyak. Kita nggak mesti, apa namanya, nggak mesti kayak gini doang buat nge-programnya. Kita juga bisa nulis, contoh ya, misalnya ini di komen dulu. Oke, kita juga bisa nulis kayak gini nih. Misalnya langsung ya, ada variable Y. Itu bakal nerima inputan, ini kalau ini kita mikirnya dengan cara logiknya gitu. Tadi kan kita mau dapetin hasil dari A sama B di N, terus di or sama C kan. Nah, kita bisa nulis kayak gini nih. A itu di N dulu sama B, di dalam kurung ya. Abis itu di or sama C. Dua program ini ya, yang atas sama yang bawah nih, yang di komen sama yang bawah ini. Ini sama aja hasilnya nanti, nggak akan ada bedanya. Tapi penulisannya beda. Tapi untuk cara kerjanya, itu bakalan, cara kerjanya mungkin beda, tapi kurang lebih hasilnya bakalan sama aja. Nggak akan ada bedanya. Oke, nah untuk yang di-compile sekarang, kita pakai yang di komen ini dulu aja. Nanti yang satunya bisa kalian coba sendiri di simulator kalian. Oke, ini kita un-comment dulu. Ini juga. Oke, nah sekarang kita udah punya sebuah program VHD atau VHDL. Tinggal kita compile aja. Nah, buat compile-nya, kita bakal pakai software yang namanya model scene. Nah, ini udah ada nih software-nya. Tampilannya tuh kurang lebih bakalan kayak gini. Ya, pertama kali kalian buka nih, tampilannya tuh kayak gini. Di sini ada list library. Ini kalian bisa terlalu fokus ke sini, karena ada banyak banget dan fungsinya tuh beda-beda. Sekarang kalau buat nge-compile-nya, kita harus buat project baru dulu. Cara buatnya itu klik di bagian file, terus pilih new, terus project. Nah, di sini namain nih project kalian mau apa. Kalau misalnya saya namain modul 2, terus VHDL introduction. Misalnya gini ya, modul 2 VHDL introduction. Terus pilih directory-nya kalian mau taruh di mana. Ini kalian bebas ya, mau milihnya taruh di mana. Oke, setelah kalian udah pilih yang project location-nya, sisanya tuh biarin aja by default, gak usah dirubah-ubah. Langsung di oke aja. Oke, sekarang kalian bakal masuk ke bagian project-nya. Nah, di sini kita bakal masukin file yang mau kita compile, atau file.vad ini nih, yang udah kita buat tadi. Karena kita udah buat, kita pilih yang add existing file. Terus cari file-nya ada di mana. Nah, di sini udah ada nih, modul 2 VHD. Terus kalau misalnya udah dipilih filenya, jangan lupa yang di bagian kiri ini selalu di checklist ya. Yang reference from children location itu selalu di cek. Mesti kita oke aja. Nah, filenya ini udah masuk sekarang. Udah bisa kita compile. Terus misalnya kalian close, itu tadi, kalau misalnya kalian mau nambahin file lagi gimana? Kalian bisa langsung ke bagian file aja. Terus, pasti bisa langsung open atau load. Sorry, bisa langsung open terus masukin aja file-nya mau dari mana. Atau bisa pakai add juga kayaknya. Oke, sekarang kita mau compile coding-nya yang udah kita buat. Jadi, ini bisa langsung kita klik kanan aja. Terus, kita compile. Atau bisa langsung kita klik yang di pojok kanan ini. Compile. Nah, kalau misalnya kita lihat, dia ngasih feedback-nya udah di bawah. Compile dari file modul 2.vad itu berhasil. Successful. Nah, nanti kalau misalnya kita lihat di bagian project-nya, itu ada statusnya Anda checklist. Oke, karena kita udah compile, sekarang bisa kita simulasiin. Karena kan ini menggambarkan sebuah hardware ya. Cara simulasiinnya ya, itu sama. Klik aja di bagian sini ada simulate. Nah, nanti bakal muncul window baru. Kalau misalnya kalian tadi ngikutin settingan default-nya, file kalian itu ada di bagian yang work. Nah, ini. Nah, terus ini ada kan menu entity yang tadi kita buat. Ini kita pilih aja. Terus, nanti bakal ngebuka window baru. Nah, tampilannya itu kurang lebih kayak gini. Oke, nah sekarang, gimana cara nge-simulasiinnya? Kan kita sekarang udah di bagian setup-nya ya. Cara nge-simulasiinnya itu sama. Dipakai ini aja, add wave atau ctrl-nya langsung buat shortcut-nya. Nanti bakal muncul lagi window baru, bentuknya tuh kayak gini. Nah, kalau kalian tadi ingat yang udah kita buat, blackbox-nya, itu punya 3 input-an kan? Di sini sama nih, ada 3 input-an juga. Ada A, B, sama C, ya kan? Terus, taunya dia input dari mana? Itu kan ada tanda panah yang masuk ke belah ketempat yang warna biru. Nah, itu maksudnya input-an. Tapi kalau misalnya dia tanda panahnya keluar, itu output berarti. Contohnya kayak yang Y ini, yang variable Y. Terus, kalau misalnya dia nggak ada tanda panahnya, itu sinyal berarti. Itu adanya di bagian architecture. Nah, yang bisa kita lihat sebagai user, itu cuma entity-nya doang. Atau di bagian port luarnya aja, yang tadi kita define di bagian entity. Jadi, yang sinyal-sinyalnya sebetulnya dari user, dia nggak bisa melihat. Tapi kalau misalnya dari program, dari simulasi, masih bisa. Terus, buat simulasi ini kayak gimana? Nah, biasanya itu ada cara lain buat ngetes hardware kalian. Pakai test bench. Tapi itu dipelajarnya di modul yang nanti bakal dikasih ke kalian. Modul lain, bukan di modul ini. Sekarang kita cobainya secara manual dulu aja. Biar kalian juga tahu caranya simulasi ini gimana. Caranya itu kita sekarang force nilainya mau berapa. Di sini kan masih nggak ada nilai apa-apa ya. Misalnya, sekarang kita force buat yang variable A. Itu value-nya mau berapa. Di sini, itu maksudnya undefined. Belum dikasih nilainya. Misalnya kita mau yang variable A ini nilainya itu 0 gitu ya. Terus buat variable B, kita force nilainya 1. Terus buat variable yang C, kita force nilainya 1 juga. Variable Y-nya gimana? Kita diemin aja. Karena Y itu nanti output kan. Jadi hasilnya itu tergantung sama inputannya. Atau variable A, B, sama C. Yang kita force cukup inputnya aja. Nah ini kalau misalnya kita run simulasinya, pakai button yang ini ya, di run. Dia bakal ngasih sinyal nih. Oke, mungkin nggak terlalu kelihatan ya di sini ya. Tapi kalian bisa lihat nih. A-nya sekarang 0, B-nya 1, C-nya 1. Ya kan sesuai sama tadi kita masukin. Terus Y-nya jadi 1. Udah nggak undefined lagi. Kenapa jadi 1? Nah, kalau misalnya kita lihat, A sama B itu kan 0 sama 1. Tadi A sama B itu di N kan. Kalau misalnya kita lihat di arsitektur ya. A sama B itu di N. Nah, 1 sama 0 itu kalau misalnya di N hasilnya 0. Kita bisa lihat hasilnya tuh di bagian out N yang tadi tuh, yang paling bawah. Hasilnya 0 tuh. Taunya 0 dari mana? Dia ada di bawah garisnya. Artinya sinyalnya low. Nah, terus C-nya 1 kan. Artinya output yang tadinya 0 ditambah sama nilai C. Karena di or, hasilnya bakalan 1. Bener aja tuh. Yang Y-nya outputnya bakalan 1. Nah, mungkin sekarang kurang jelas ya nilainya kenapa bisa kayak gini. Nah, ini kita force aja sekali lagi. Sekarang nge-forcenya itu C-nya misalnya kita ganti jadi 0. Oke, ini kalau misalnya kita run. Sisanya sama berarti ya. A-nya 0, B-nya 1, sekarang C-nya 0. Nah, ini kalau misalnya kita run. Munculnya jadi kayak gini di sinyal barunya nih. Oke, sekelihatan dulu. Nah, ini sekarang kondisi barunya ini ya. A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0. A-nya di bawah masih sinyalnya. Nah, B-nya di atas tuh gak berubah sinyalnya. Tapi yang bagian C-nya, karena tadinya 1, terus jadi 0. Dia pindah ke bawah sinyalnya. Terus yang Y-nya tetap 0 kan. 0 ini karena hasil rangkaian digitalnya. Jadi tadi kan A sama B 0. Kalau misalnya di N, makanya pod N-nya masih 0. Terus yang C-nya itu tetap, sorry, yang C-nya itu berubah jadi 0. Makanya karena hasil N-nya itu 0, C-nya 0. Kalau di or, Y-nya 0 kan. Makanya sinyalnya turun ke bawah atau jadinya 0. Buat di outputnya yang baru ya, Y-nya. Nah, sekarang kalau misalnya A sama B-nya kita force 1. Jadi 1-1 gitu. K-nya jadi 1. C-nya 0. Ini kalau misalnya kita run, mestinya Y-nya bakalan jadi 1. Karena nanti hasil penjumlahan di gerbang ornya nilainya 1. Jadi kita run aja. Nah, disini udah bisa kita lihat nih. Yang tadinya A-nya 0, B-nya 0, B-nya 1. Sekarang A-nya 1, B-nya juga 1. Ya, disini nih, berubahnya. A-nya 1, B-nya 1. Terus C-nya masih 0 kan. Tapi karena misalnya, karena si Y ini output dari hasil or, antara dua nilai tadi, O-N sama Y. Terus di, apa namanya? Di O-N-nya itu 1, C-nya 0. Kalau di or hasilnya 1, Y-nya nilainya 1. Oke. Oke, kurang lebih untuk modul 2 atau introduction to VDL, ini sampai sini aja penjelasannya. Kalau misalnya kalian mau explore lebih jauh lagi, kalian bisa baca-baca modulnya, terus coba coding sendiri di simulasinya, atau pakai model SIM. Oke.